Nah kita ini pelaut kan maunya kerjanya cepat kemudian jangan lama nganggur Tapi kita tidak mau memperbaiki kita punya diri pada saat kita join di kapal Nah inilah tips yang akan saya berikan ini bagaimana supaya kita tidak terlalu lama nganggur di rumah begitu loh Ya inilah tipsnya Selamat siang rekan-rekan pelaut Baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di dalam negeri Ataupun yang masih bekerja atau yang masih sedang menunggu pekerjaan Semoga cepat Normal kembali walaupun tren covid ini menurun kita tetap waspada dan kita sama-sama berdoa supaya apabila covid ini sudah Selesai maka kita bisa bekerja Seperti normal kembali Ya rekan-rekan pelaut saya mau berbagi tips aja buat rekan-rekan pelaut mengenai kenapa banyak kita diantara pelaut itu lebih banyak nganggurnya Daripada kita kerja kemudian kenapa kita susah begitu mendapat pekerjaan atau bertahan dalam suatu perusahaan Apa sih sebabnya Nah tips ini saya mau berikan kepada rekan-rekan pelaut Ya kebetulan saya baru tiba ya Habis isolasi mandiri 8 hari Ya kebetulan saya baru tiba dan saya tertarik sekali untuk memberikan tips buat rekan-rekan pelaut Karena di saat-saat seperti ini Banyak para pelaut kita belum mendapatkan pekerjaan ya Pekerjaan ya Kerjaan Saya sendiri di perusahaan Emas Opsor kurang lebih 11 tahun ya Saya Walaupun keluar masuk Saya keluar 1 kali 2 tahun di RK Opsor Kemudian masuk lagi di Emas Opsor Sekarang 2014 saya masuk lagi Saya dari 2008 2000 Ya masuknya keluar 2 kali kalau di total ya 6 tahun terakhir saya sudah di Emas ini Nah tip Buat para pelaut Bagaimana supaya Kita itu tidak nganggur lama di darat Walaupun kita pindah-pindah perusahaan kerjanya Nah Saya mau berbagi pengalaman saya Maaf saya pakai kacamata ini karena silau ya Jadi saya mau berbagi pengalaman saya Bagaimana saya itu jarang menganggur kecuali sekolah ya Jarang menganggur kecuali sekolah ataupun Ada masalah Misalnya orang tua sakit Tapi selibihnya itu saya jarang menganggur Walaupun saya Ada 3-4 perusahaan yang saya pindah Tapi memang rata-rata saya kerjanya disitu paling tidak 2 tahun 5 tahun Nah ini Emas sudah 11 tahun Nah apa Tip yang saya mau bagi Ya yang pertama Yang pertama tips yang kita mau bagi ini Supaya kita bertahan dalam satu perusahaan Kemudian kita jarang menganggur adalah Yang pertama Kalau kita bekerja dalam satu perusahaan Ya biasanya Kalau kita kerja Sudah di kapal Godaan-godaan kerjaan itu banyak itu Bahkan gajinya lebih tinggi Tapi begitu kita Menganggur Itu Tawaran pekerjaan itu tidak ada Nah Tips yang saya bagikan ini Yang pertama Apabila Kita sudah kerja di kapal Tutup telinga dulu Buat Can-can yang Lain itu Jadi pertama Habiskan Kontrak kita dulu Jadi prinsip saya Kalau saya di kapal Lagi join di kapal Saya menutup pintu Buat perusahaan-perusahaan lain Walaupun Gajinya lebih besar Saya tetap Habiskan kontrak Dulu kontrak 6 bulan Jadi tetap Saya habiskan kontrak 6 bulan Nah biasanya Setelah habis kontrak Itu 6 bulan Kita dicuti Di rumah 2 bulan Itu tidak ada Tawaran Terpaksa Ya kita balik lagi Sesuai dengan Kontrak kita Jadi 1 tahun kontrak 6 bulan off 6 bulan on 2 bulan off Atau 3 bulan Sebulan Nah Itu yang pertama Kita memang Menetap Di kapal Walaupun ada godaan Kerjaan lain Yang lebih menarik Tutup dulu Telinga itu Buat Kerja-kerja Yang lain Itu Yang pertama Alias Jangan tergoda Nah Yang kedua Agar supaya kita Tidak Nganggur Kalau memang Mau Melamar Di saat Kita join Di kapal Pastikan Dulu Perusahaan Yang Kita Akan Pindah Setelah Habis kontrak Itu Dia akan Menerima kita Dengan Gaji yang sudah deal Dengan waktu yang sudah deal Jadi apabila Off Di perusahaan Yang sekarang kita bekerja Artinya Pada saat Habis kontrak Mereka Sudah siap Menerima kita Nah Kalau Tidak ada Kepastian Jangan Jangan Sekali-sekali Meninggalkan Perusahaan Tempat Anda Bekerja Atau Tempat kita Bekerja Pada saat Di kapal Jadi Yang pertama Tutup telinga Jangan tertarik Dengan godaan-godaan Yang kedua Yaitu Pastikan Bahwa Setelah kita Cuti Kita sudah deal Gajinya berapa Ini berapa Bulan berapa Join Tanggal berapa Semua Sudah deal Jadi Pada waktu kita Off Dari Perusahaan Yang kita Bekerja Artinya Kita sudah Ada Kerjaan baru Misalnya Saya Waktu saya Di RK Sebelum Deal Untuk Kembali Ke EMA Sebulan sebelumnya Saya sudah Contact Kapan joinnya Kapan ininya Kamu dimana Sekarang Saya sekarang Di RK Dan Mereka Menawarkan juga Biasanya Kalau kita balik Ke perusahaan Tempat kita yang lama Biasanya Gajinya Dinaikkan Ya Walaupun itu Tidak banyak Artinya Kita ada Daya tawar Pada saat Kita masih Join di kapal Tapi Kalau kita lagi Menganggur Ya itu Mereka Seenaknya Itu yang kedua Jadi yang kedua Pastikan ya Bahwa setelah Kita Off Artinya Mereka Sudah siap Menerima Kita Nah yang ketiga Yang ketiga Ini Biasanya Kalau kita Sudah join Di kapal Agar Supaya Kita Tidak Lama Menganggur Dan terutama Buat para pelaut Yang Terkadang Menggampangkan Gampang cari kapal Gampang ini Gampang tergoda Nah Yang ketiga itu Paling tidak Kita kerja Minimal Dua tahun Dua tahun Empat kontrak Lapan kontrak Kalau misalnya Tiga ini ya Anam kontrak Dua tahun Itu untuk Menanam Atau Supaya Orang-orang Yang di kantor Itu Mengetahui Kualitas kita Bekerja Di perusahaan Itu Karena Kalau kita Hanya kerja Satu kontrak Kemudian kita Dapat pekerjaan Lain Kita dapat Pekerjaan Lain Terus kita Pindah Itu tidak Gampang Untuk Kita kontak Kembali Perusahaan Tempat kita Bekerja Untuk Kembali Lagi Itu Pasti Tidak Tapi Kalau Dua tahun Seperti Yang saya Lakukan Saya Di PRM Lima Tahun Di RK Dua Tahun Kemudian Di Lamnalco Dua Tahun Di Emas yang Lama Itu Semenjak 2008 Ya Begitu Jadi Waktu kita Menghubungi Orang-orang Yang di kantor Itu Masih Mengenal Kita Hai Chip Hai Kapten Hai Seken Apalagi Kalau masih Orang-orang Lama Jadi Sangat Mudah Untuk Kembali Ke Perusahaan Apabila Di perusahaan Yang kita Bekerja Itu Misalnya Pengurangan Tenaga Kerja Pengurangan Orang Karena Situasi Pandemik Begini Jadi Saya Walaupun Situasi Pandemik Kerja Tetap Ada Karena Memang Saya Tidak Tidak Suka Itu Kalau Kerja Hanya Sebentar Ya Minimal Dua Tahun Jadi Kita Bisa Ada Hubungan Dengan Perusahaan Jadi Betalah Dalam Satu Perusahaan Kalau Bisa Dua Tahun Kalau Cuma Beda 50 Dollar Perhari Mendingan Kita Bangun Karir Di Satu Perusahaan Dulu Dua Tahun Itu Jadi Sudah Mengenal Kualitas Kita Bekerja Cara Kita Bekerja Dan Mengenal Orang Orangnya Juga Mengenal Perangai Sifat Daripada Karakter Kita Yaitu Nah Yang Keempat Yang Keempat Biasanya Kita Itu Kalau Dengar Lagi Di Kapal Ini Lagi Di Kapal Itu Tawaran Kan Banyak Tawaran Kadang Banyak Tapi Setelah Menganggur Tawaran Tidak Ada Nah Kalau Misalnya Kita Lagi Di Kapal Yang Keempat Ini Kita Bisa Bandingkan Dulu Gajinya Ya Masalah Standar Gaji Tergantung Dari Diri Masing Masing Kalau Misalnya Saya Misalnya Saya Kapten Atau Chief Engineer Digaji Misalnya 300 Per day Kemudian Saya Lagi Di kapal Ditawarin 350 Saya Belum Mau Pindah Kalau Cuma Beda 1500 Bahkan 400 Pun Beda 3000 Saya Masih Berpikir Karena Otomatis Kita Akan Membangun Hubungan Yang Baru Dengan Perusahaan Yang Baru Jadi Nomor Ampat Disini Ya Kita Harus Mikirkan Gaji Kita Atau Standar Diri Kita Apa Si Yang Kita Ini Kita Mau Bangun Relationship Dengan Perusahaan Atau Kita Mau Loncat Loncat Aja Hanya Karena Gaji Perbedaan 50 Dolar Atau 70 Dolar Bagi Saya Pribadi Saya Akan Bertahan Di Perusahaan Itu Untuk Mengenal Orang Orang Di Perusahaan Itu Dan Orang Orang Di Perusahaan Itu Mengenal Cara Kerja Saya Jadi Itulah Empat Tip Atau Boleh Dikatakan Saran Buat Kawan Kawan Agar Supaya Kita Tidak Lama Lama Menganggur Yang Jelas Yang Utama Jangan Sekali Sekali Off Pada Saat Kita Join Apabila Kita Mendengar Ada Tawaran Kerja Yang Menggiurkan Jadi Usahakan Habisin Kontrak Bangun Kita Punya Relation Dengan Perusahaan Tempat Kita Bekerja Dan Saya Mau Tambahkan Lagi Sekali Lagi Agar Supaya Apabila Kita Keluar Dari Perusahaan Itu Harus Keluarnya Baik Baik Tidak Boleh Lari Kalau Pengganti Saya Tidak Datang Tanggal Segini Saya Tinggalkan Kapal Itu Otomatis Kita Tidak Akan Bisa Kembali Lagi Di Perusahaan Itu Dan Saya Tidak Pernah Melakukan Hal Hal Yang Begitu Makanya Hingga Saat Ini Ya 7 Tahun Terakhir Ini Setelah Saya Dipanggil Balik Ya Emas Opsor Saya Tetap Mengikuti Mau disuruh Kemana pun Saya Pergi Itu Tidak Perlu Kita Bantah Terlalu Banyak Kita Punya Ini Disuruh Berangkat Kita Berangkat Karena Memang Mereka Akan Lihat Loyalitas Kita Semua Jadi Itulah Sedikit Daripada Saran Saya Kira Kira Kalau Berguna Atau Ada yang Mau Ditanyakan Boleh Tulis Di Kolom Komen Kalau Ini Berguna Share Ke Teman Teman Jadi Maupun Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Tentang DP Sistem DP 2 DP 1 Saya Lanjut Saya Ada Di Rumah Kita Bisa Tukar Pikiran Masalah Itu Tapi Yang Utama Tips Yang Saya Berikan Atau Saran Saran Yang Saya Berikan Supaya Kita Tidak Nganggur Lama Itulah Empat Langkah Yang Kita Harus Lakukan Terima Kasih Kawan Kawan Majulah Pelaut Indonesia Semoga Pelaut Indonesia Berjaya Kembali Dan Salam Sukses Selalu Terima Terima Kasih Juga Apabila Kawan Kawan Mau Share Comment Like Dan Tentunya Subscribe Bye Sampai Jumpa Di video Saya Berikutnya Pelaut Punya Channel Bye Sampai 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 Sampai